Pada Ramadhan tahun 1442 Hijriah, Baznas Kota Sukabumi menetapkan besaran Jakat Fitrah bagi warga Kota Sukabumi sebesar Rp30.000 per orang. Besaran ini merupakan asumsi dari harga beras medium yang ada di pasaran Kota Sukabumi, di mana harga beras dengan kategori medium berada di kisaran harga Rp12.000 per kilogram. Harga ini merupakan harga rata-rata beras konsumsi masyarakat. Ketua Baznas Kota Sukabumi, Vivi Kusuma Wijaya, mengatakan besaran Jakat Fitrah yang telah ditetapkan itu merupakan patokan umat Islam dalam membayar Jakat. Baznas Kota Sukabumi juga menargetkan pengumpulan Jakat Fitrah pada Ramadhan tahun ini sebesar Rp2,5 miliar. Angka itu merupakan besaran Jakat Fitrah yang dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Sukabumi yang beragama Islam mencapai 225.000 jiwa. Dinasnya kita undang, kemudian dari pedagang berasnya kita undang, kemudian yang berkaitan dengan intansi pemerintah, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian MUI, kita semuanya kita undang, kita bahas bersama, dan diputuskan bahwa Jakat Fitrah tahun ini, 2021 ini, atau 1442 ya, jadi ini nilainya sebesar Rp30.000, atau 2,5 kg emas, eh emas ya, 1 kg beras. Untuk mencapai target tersebut, Baznas Kota Sukabumi akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui amil zakat di tingkat kecamatan, RT, dan juga RW. Selain itu, Baznas juga meminta kepada dinas atau intansi pemerintah untuk mendahulukan membayar zakat Fitrah pada awal bulan Mei ini.